Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita tiga bidang aset tanah milik Menteri Komunikasi dan Informatika Nonaktif Johny G. Plate seluas 11,7 hektare. Penyitaan itu dilakukan Usai Johny ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Menara Base Transiver Station 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Tim Penyidik dan Tim Pelacakan Aset pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus melakukan penyitaan terhadap tiga bidang tanah seluas 11,7 hektare. Ketut Sumedana milik tersangka JGP, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Kamis, 8 Juni 2023. Ketut mengatakan, penyitaan dilakukan pada Rabu, 7 Juni 2023, sekitar pukul 10 sampai pukul 17 Wita di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo menyebabkan kerugian negara mencapai 8,32 triliun rupiah. Terkait kasus ini, Kejagung sudah menetapkan tujuh tersangka, termasuk Johnny Gepleit. Ada pun tersangka lainnya adalah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Akibat perbuatan mereka, Keenam tersangka di atas dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Yungto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, satu tersangka bernama Windy Purnama yang merupakan orang kepercayaan tersangka Irwan disangka melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!